Intro Pemirsa merasa proses pengurusan sertifikat tanahnya lambat diterbitkan Sony Joseph Nite, warga Kelurahan Manulai 2 Kecamatan ala Kota Kupang melaporkan ke Polda NTT Laporan ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian melalui sublik 2 di Treskrim Polda NTT Sony Joseph Nite, warga Kelurahan Manulai 2 Kecamatan ala Kota Kupang melaporkan proses pembuatan sertifikat tanah ke Polda NTT Dirinya tidak bisa mendapatkan sertifikat atas tanah yang sudah dibeli karena mendapat komplain dari pihak lain yang juga mengaku sebagai pemilik lahan Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh Polda NTT dengan pemeriksaan kepada Sony Nite sebagai pelapor serta Martin Lenggu sebagai saksi dan juga pemilik lahan awal yang menjual tanah Usai menjalani pemeriksaan, Tommy Jakob selaku kuasa hukum mengatakan pihaknya melihat banyak kejanggalan dalam proses pengurusan tanah milik lainnya Untuk itu langkah hukum ini akan membuktikan siapa pemilik tanah yang sah Jadi hari ini sudah dua orang diperiksa, nanti kelanjutannya kita lihat dari penyidik punya tindaklanjutnya bagaimana Jadi kita sudah serahkan semua kepada penyidik untuk tindaklanjutnya kita punya laporan Jadi pada intinya hari ini sudah diperiksa dua orang, jadi Sony Nite dan Martin Lenggu Untuk diketahui, Sony Joseph Nite membeli tanah seluas 800 meter persegi dari Martin Lenggu dan saat proses pengurusan sertifikat diprotes oleh Matias Lenggu yang juga mengaku sebagai pemilik lahan Untuk pembuktian kebenaran, pihak pertanahan menyarankan pembeli melaporkan sengketa tanah ini agar dibuktikan melalui jalur hukum Dari Kupang, Eman Sunni, Tim Ainews melaporkan